Aku tuh dari dulu nongkrongnya sama yang lebih tua Itu personal managerku nya tua kan Opa-opa gitu Jadi emang dari SMA itu sukanya nongkrong sama Kalo di RCM ada om Vega Ada anak-anak triad Sebelum tragedi itu emang Bisa dibilang Ya temen-temen SMP semua tau lah kalo dulu nih preman Sampai ibu-ibu SMP, ibu-ibu SMA tuh Jangan main sama Dul, nakal Pas aku di SMA Aku turning dari orang yang preman itu Menjadi pelindung orang-orang yang dibully Dan ngapain aku nyembak Allah Ngapain aku nyembak Allah Nggak kenal sama Allah Ngapain, mana Allah gitu Mungkin pada saat itu agama belum masuk ke ruhani Masih ke budaya aja gitu Ya agamaku Islam Tapi secara ruhani mungkin Islamnya belum masuk gitu Dia ngomong gini ke Tuhan Ya Allah, kalo aku menyembah engkau karena aku ingin surga Maka haramkan surga bagiku Jika aku menyembah engkau Karena aku takut neraka Maka masukkan aku ke dalam neraka Tetapi Jika aku menyembah engkau Karena aku murni cinta Kepada engkau Jangan sekali kali kau palingkan wajahmu dariku Hai, ini gue Daniel Tetangga kamu Yuk kita mulai Gue ngerasa ya Lu sekarang nih Hampir umur 24 tahun Iya, iya Tapi for some reason ngomongin soal soul Soul lu itu jauh lebih dewasa Daripada orang-orang tua kebanyakan Gitu, karena Mungkin selama Hampir 24 Well ya hampir 24 tahun ini Gila bro Kayak Roda kehidupan lu itu Jauh lebih Apa ya Banyak banget sih Apalagi Di eks Di apa ya Bukan di eksploit Di ekspos Di publik juga Iya, iya, iya You know dari perceraian bokap nyokap Dari musibah kecelakaan Dari Lu Pacaran sama Tisa Itu kayak bener-bener Abis itu Mau nikah Segala kayak gitu Jadi kayak Kayak semua Hari-hari kehidupan lu itu kayak Di spotlight banget Iya, iya, iya Makanya Lu kayak Mempunyai Kedewasaan yang Apalagi secara jiwa Menurut gue Itu jauh daripada Anak-anak seumuran lu Di umur 24 Amin, 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 amin Iya Sebenernya Bukan 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 dewasa ya Gitu Mungkin lebih tepat Aku tuh dari dulu nongkrongnya Sama yang lebih tua Itu Personal manager ku Tua kan Opa-opa gitu Jadi emang-emang Dari SMA itu Sukanya nongkrong sama Kalo di RCM Ada om Vega Iya Ada anak-anak triad Iya kan Jadi emang dari kecil tuh Nongkrong sama yang lebih dewasa gitu Begitu pula pas SMA Pas SMA tuh aku gak punya temen Ya ada temen main-main Itu banyak Tapi yang buat ngobrol-ngobrol itu Gak ada yang nyambung Jadi Aku nyarinya ke yang Lebih tua gitu Mungkin om di keluarga juga Ya mungkin Jaman om Daniel dulu Kerumah juga gitu Ya Sama temen-temen ayah Temen-temennya bunda gitu Itu menurutku lebih Lebih apa ya Lebih Menarik daripada Ngomong-ngomong yang gak ada artinya gitu ya Ya Bukan berarti itu gak seru Itu seru Tapi aku lebih suka yang ada artinya aja gitu Tapi Gue udah ngobrol sama lu Gue udah ngobrol sama ayah Amat Dhani Gue ngerasa Jiwa lu lebih dewasa Daripada Amat Dhani Aduh gak tau Aduh kalau itu Come on Kita semua pernah hangout Sama Amat Dhani di backstage Oke Jadi Omongin dia Waduh Ya mungkin Banyak gaul sama ayah juga kali ya Jadi kebawa Dia isinya Ngelawak mulu Dan kayak Bener-bener gak pernah bisa dianggap serius Gitu Jadi kayak Bercanda mulu Yang Apa ya Kalau misalnya ngomongin sesuatu yang dalam dan berarti Wah Kedaleman banget ya Kadang-kadang Jadi mungkin akhirnya dibawa bercanda aja sama dia gitu kan Ya justru aku malah lagi belajar kayak ayah itu Gimana caranya Yaudah lah relax aja dalam hidup gitu Kadang kan kalau kita Belajar filsafat Belajar agama Kadang ya ini kalau aku pribadi itu kan Bawa anak jadi kayak serius Mikir gitu kan Mungkin ayah udah melewati masa itu ya Ya Mungkin jadi Jiwanya Semakin Mateng Dan udah lah relax aja lah Guyon aja lah gitu Ya kalau ayah kan Lebih dulu dia mencari-cari kan Iya Dua lu sendiri Mulai mencari itu sebenarnya kapan dong Habis telakaan Habis telakaan itu Hidup lu Sebelum kecelakaan itu boleh Itu kan kayak Kayak gue ngerasa itu ada dua fase dalam hidup Iya Ketika Sebelum dulu ngalamin kecelakaan Dan setelah Kayaknya itu Gue ngeliat dua sosok yang sangat berbeda banget Setuju gak Ya aku gak bisa Narsis juga Itu kan orang lain yang nilai Tapi emang Sebelum Sebelum Tragedi itu emang Bisa dibilang Ya temen-temen SMP semua tau lah Kalo dulu dia preman Oke Sampai Sampai ibu-ibu Ibu-ibu SMP Ibu-ibu SMA tuh Jangan main sama Dul Nakal Sampai akhirnya pas di SMA Pas aku di SMA Aku turning dari orang yang 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 Preman itu Di SMA itu aku Menjadi pelindung orang-orang yang dibully Wow Itu itu bener-bener Apa ya Ya mungkin Tanya aja Ada namanya Geriko Di Kaseto gitu Jadi dibully terus Siapa yang mau bully dia Sini Hadapan sama gue Langsung Langsung Ada jiwa Kesitu Gak tau ya Mungkin tadi juga Ada pengaruhnya Internal External Dalam perjalanan hidup ya Mungkin Boleh cekitain gak Kayak Sebelumnya Dul itu Yang si Sebelum kecelakaan Dul itu Preman itu karena apa Dan Hubungan lu dengan Tuhan Seperti apa Apakah lu juga masih cium tangan juga Pas lagi preman-premannya Kalo cium tangan Iya itu kan didikan dari kecil Itu emang udah konsisten Kalo Preman Mungkin Ya Ya namanya anak SMP pada umumnya ya Kelas 1 SMP Terus kita liat kakak kelas kita kok Kayaknya keren gitu ya Wah dia Apa Dengerin lagu dugem Gue dengerin lagu dugem juga Gitu kan Terus sampe pada akhirnya ya Pelan-pelan ya Tumbuh sendiri aja gitu Tumbuh sendiri aja gitu Sebelum Sampai akhirnya kan Kalo tadi ditanya Selah-selahkan ya Enggak Sebelum kecelakaan Kehubungan spiritual dengan Tuhan sendiri Oh iya aku sampe nanya ke Tuhan Nanya ke Bunda Ngapain aku nyembak Allah Ngapain aku nyembak Allah Nggak kenal sama Allah Ngapain mana Allah gitu Oh wow Saking gitu nyetanya Bunda Kalo aku percaya Wow Aku sampe ngomong gitu ke Bunda Ya akhirnya Itu kapan tuh? Itu soalnya Sebelum kecelakaan Sebelum Ya tapi maksudnya Itu sebelum cerai juga kan Sebelum Bunda Sesudah 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 Ceraikan 2007 Oke Dan selama 2007 itu Setelah 2007 Dan sampe kecelakaan Kayaknya Waktu untuk ketemu dengan Bunda juga Kayaknya hampir Gak pernah gitu Gak pernah Makanya 2014 Pindah ke nyokap Mencari mana Makku gitu Nah Jadi di Tahun 2007 Sampai 2014 Itu lu bener-bener 13 2013 2013 ya Itu lu bener-bener kayak Kayak Mungkin masa-masa rebelnya juga Dimana You know Ya 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 Bokap nyokap cerai Kebetulan aku juga sukanya Kerkoben Zaman dulu kan Waduh Itu yang nambah Rebel Rebelnya itu Ya itulah Kok bisa Sampai kesebut Mana Gue gak kenal sama Tuhan Padahal bokap juga Sangat Yang gue tau Mas Dhani itu Bener-bener Sangat Spiritual banget Ya zaman aku kecil Aku juga sering liat ayah Ngobrol sama Habib Ini Habib itu Tapi ya gak masuk aja Kan aku percayakan Agama itu kan masuk Melalui dua ya Melalui budaya Budaya kan Dari orang tua Dari lingkungan sekitar Lalu kedua dari Ruhani kan Mungkin pada saat itu Agama belum masuk ke Ruhani gitu Masih ke budaya aja Gitu Ya agamaku Islam Tapi secara Ruhani Mungkin Islam yang belum masuk Gitu Ya even walaupun sekarang Aku juga gak bisa GR Islam udah masuk ke Ruhaniku gitu Siapakah aku Mas sombong banget Kalo aku bilang gitu ya Dikit-dikit mudalah Ya mungkin ya Insya Allah Insya Allah Amin 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 Gitu Tapi ya mungkin karena itu Belum masuk ke Ruhani aja gitu Masih sekedar budaya Jadi Yes Lo secara KTP Islam Lo secara Ngeliat sekeliling lo Islam Tapi Elunya sendiri Belum mempunyai Hubungan personal Dengan Iya Dulu amin juga Ngulik-ngulik Apa Hindu Buddha Terus apa tuh Kristen Debat-debat Di jaman ini Padahal baca aja Belum Biasanya tuh Orang-orang yang Belum punya Hubungan sama Tuhan tuh Suka banget tuh Iya-iya Debat-debat Untuk debatin agama Gitu Itu omong-omong Kalo di dunia Sufi ya Itu ada tokoh Tokoh Sufi Wanita namanya Rabiah Al-Adawiyah Rabiah Al-Adawiyah Iya Dia ngomong gini ke Tuhan Ya Allah Kalo aku menyebangkau Karena aku ingin surga Maka haramkan surga Bagiku Jika aku Menyembah engkau Karena aku takut neraka Maka masukkan aku Kedalam neraka Tetapi Jika aku menyembah engkau Karena aku Murni cinta Kepada engkau Jangan sekali-kali Kau palingkan wajahmu Dariku Itu Sufi ya Tapi itu dunia Tasauvan Sangat-sangat Kontroversial ya Di halayak Umum Gitu Tapi It's beautiful It's beautiful Karena Kalo kita di surga Tapi gak ketemu Allah Buat tabar Jangan-jangan Jangan-jangan Ini teraka Berkenalkan surga Eh bener juga Ya ini Setting-setting aja ya Iya tapi Kayak Setuju gak sih Kalo misalnya Ya Yang punya hak Untuk masukin seseorang Ke surga itu ya Ya Tuhan Oh iya Setuju Kita mau Kotbahin Agama kita yang paling benar Atau apapun Ya tetep aja Yang punya haknya adalah Tuhan gitu Ya kalo Mungkin kalo aku Sepemahamanku Bisa salah juga Yang lebih paham Tolong dikoreksi Ternyata ada Faktor yang Lebih tinggi Untuk orang bisa Masuk neraka Atau surga itu Dalam Dalam Bidang Agama itu Selain amalan-amalan Oke Yaitu ridhonya Allah Jadi kalo kita Udah beramal banyak Tapi kita mungkin Merasa kadang Kan gini kan Problemnya orang-orang baik Itu kan satu Ini menurutku ya Mungkin ini juga Problem buat aku pribadi Problemnya orang-orang baik Itu mereka sering sekali Merasa lebih baik Dari orang lain Itu menurutku Misalkan aku Sholat Sampai juga kadang Ada orang gak sholat Aku merasa lebih dekat sama Tuhan Wah itu kan Somong banget gitu Ya Nah akhirnya Ya mungkin Kalo di agamaku Yang bisa Masuk ke Surga ya Karena ridhonya Allah Rahmatnya Allah gitu Itu yang lebih tinggi Dari amalan-amalan Itu Sepengetahuanku Kalo yang Lebih paham Tolong dikoreksi Sampai aku Pernah denger Satu cerita Ada orang Buta gitu ya Ada orang buta Maaf ya Ada orang buta Terus si Nu'aiman Si orang buta ini Mau kencing Si sahabatnya nabi ini Nu'aiman ini Bimbing dia gitu Usillah setengah mati Usillah setengah mati Bimbing ke Masjid Nabawi Eh ibu kencing aja Akhirnya dia kencing Di Masjid Nabawi Aduh Masjid Nabawi Atau dimana gitu Kencing di Masjid Wah ini pasti kerjaannya Nu'aiman nih Lucu Ngepranknya 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 banyak Itu kalo dibahas Kisah-kisahnya Ngeprank mulu kerjaannya Iya Tapi kalo misalnya udah Untuk urusan Masjid ya Itu Itu sih Sama Itu sih udah Udah masuk penjara Yow Tapi Hikmah dibalik Dia banyak ngeprank itu Dia sering membuat Nabi Muhammad Ketawa Sampai Ketawa Keliatan gigi gerhamnya Wow berarti ketawanya Bener-bener kayak Terbahak Karena usil gitu loh Karena usil Hingga suatu hari Nu'aiman nih wafat kan Mungkin udah banyak yang tau juga Ceritanya Dia wafat Terus ditanya Sama malaikat Nah yang sebelum wafat Yang mandiin Nabi Muhammad Yang doain Nabi Muhammad Sampai Di Kebur Nabi Muhammad mungkin Ingin tau kali ya Dia pengen liat Malaikat tuh kayak gimana Pas ditanya Mantra buka gitu Siapa Tuhanmu Allah Siapa Nabimu Jangan kenceng-kenceng Orangnya lagi di atas Itu 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 maksudnya Itu yang lagi aku pelajarin juga gitu Gimana Humor itu Bisa Bisa juga Membawa Rahmat Dari Tuhan itu kan Padahal cuma Kerjaannya cuma buat Nabi Muhammad Ketawa aja gitu Wah gila Ini sih Sebuah penyemangat Buat para stand up komedian Masuk surga kan Liat semua Oh iya kan buat Buat kita ketawa Buat kita ketawa terus gitu Makanya Jadi Panjang umur kan Panjang umur Tapi cerita ini Yang aku tau ya Kalau ada yang lebih ahli Mungkin bisa di kolom komen Gimana mau cerita Takut teriak Tapi gak apa-apa Kebetulan zikirku ini Yang dibolehkan untuk riak Dalam islam Oke Yaitu salawat Oke Salawat Kenapa aku melakukan seperti itu Karena aku gak mau terlalu larut Dalam Pujian Dan Hinaan Aku bukan orang alim Tapi Kalau kamu main musik Untuk Uang dan popularitas Mending kamu gak usah Aku gituin Karena kenapa Kalau kamu ntar mikir Kamu stress Temanku itu yang Kalau di instagram itu ya Oh enak ya Followernya banyak Manggung terus Kerjaannya banyak Mas ketemu stress Jadi What's the meaning of success Kalau stress gitu kan Kalau kita mikirin Pujian Atau hasil dari manusia Panggung kan banyak medannya Ya Mungkin Hari pertama dapat Panggung yang Ditonton Jutaan atau ratusan gitu Ya Seneng kita Ya Panggung kedua Ternyata karena Ada faktor eksternal Yang hujan lah Atau apa Cuma ditonton Sama Sepuluh orang Terus kita sedih Kenapa akhirnya Bisa memilih Tisa Ya Tisa jauh lebih Dewasa daripada aku No Loh Coba kapan-kapan ajak Tisa Sini Dia jauh lebih Dewasa dari aku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton